Halo everybody and welcome, di episode ini kita akan mempelajari gimana sih caranya editing di spesifikasi kentang Let's check this out Oke, sebelum kita mulai, ya gue disclaimer dulu Apakah komputer gue ini bisa dibilang spek kentang? Tentu saja tidak ya Tapi kalau bisa dibilang komputer gue ini adalah spek kentang untuk editing 8K RAW Jadi spesifikasinya itu tidak cocok untuk editing 8K RAW Jadi di 8K RAW, komputer gue ini bisa dibilang spek kentang Karena nggak masuk spek rekomendasi Oke, nah disini gue akan bahas tips-tipsnya gimana sih cara editing dengan spesifikasi yang di bawah rekomendasi Oke, kita mulai aja menggunakan ini ya, 8K RAW dari RED Red RAW, bisa kalian download di RAW.film, btw Nah disini misalkan gue bikin sekuens otomatis kayak gini aja Kalau misalkan kita lihat sekuens settingnya, maka kalian bisa lihat disini 8K ya 8192, 4320, oke 4320p, 24fps Oke, jadi 8K ya Nah kalau misalkan begini aja dengan video playback full Maka seperti inilah playbacknya ya Gue play Ya jalannya patah-patah Karena di luar spesifikasi untuk editing RAW Nah, kalau misalkan biar lebih enteng editingnya, tentu saja kita bisa ngecilin dia punya preview playback Misalkan menggunakan 1.4 Dicoba dulu 1.4 Apakah sudah lancar? Ya nggak juga Habis itu diturunin lagi Sampai ketemu di mana lancarnya 1.16 misalkan Oke, 1.16 ya cukup lancar lah ya Nah itu cara yang umum dan cara yang biasa dipakai Oke Kalau misalkan di industri Kita biasanya menggunakan proxy Apa itu proxy ya? Jadi file asli, file RAW ini Kita bikin versi entengnya dulu Oke, versi entengnya nanti kita edit Nah ketika kita render Maka yang dirender itu adalah file aslinya Gampang ya Jadi kita menggunakan file versi lebih enteng Untuk ngedit, untuk ngecut, ngasih efek dan lain sebagainya Ketika render Ya kan tinggal sabar aja gitu loh Nunggu Oke, gampangnya kayak gitu Dan ini gue sangat sarankan menggunakan Adobe yang terbaru ya Karena Nanti akan gue jelasin Sambil jalan Oke, gimana cara setup proxy-nya Ya disini misalkan kita udah punya settingan seperti ini Masuk ke file Kemudian project setting Atau misalkan kalian Mau setting pertama dulu gak ada masalah Masuk ke ingest setting Oke Di ingest setting kita klik ingest Maka dia akan membuat File baru yang namanya ingest itu ya Kita disini pilihannya create proxy Oke Kemudian disini kalian bisa memilih preset yang disediain Kalau untuk gue pribadi biasanya menggunakan ProRes Low Resolution atau Medium Resolution Proxy Oke, seperti ini Kemudian destination-nya gak ada masalah SMS project Gak ada masalah ya Biar gak Gak sulit nyarinya Biar gak hilang juga Kalau misalkan kalian pengen pakai H264 Gak ada masalah Tapi menurut pengalaman gue Menggunakan ProRes itu lebih cepat Untuk decoding-nya Oke Kita okein aja Kemudian ini belum terjadi apa-apa nih Nah gimana caranya Kalau misalkan file ini belum ada proxy-nya ya Kita delete Oke Kemudian kita masukin file yang ingin kita edit Masukin Maka nanti otomatis Dia akan membuka Adobe Media Encoder ya Seperti ini Ini masih loading Oke Seperti ini Dia akan otomatis membuka Adobe Media Encoder Dan langsung start Karena disini perintahnya adalah ingest ya Ingest Ingest Maka dia akan langsung membuat proxy kita Oke Nah karena disini Menggunakan GPOxeration Jadi Pastikan Menggunakan Nvidia ya Itu bakal lebih cepat juga bikin proxy-nya Oke Ini pasti nyala nih Kuda Oke Seperti itu Maka dia otomatis akan menjadi proxy Nah sekarang kita akan coba file ini Kita masukin Ke timeline kita Maka dengan playback full aja Seharusnya ya sudah lebih lancar gitu loh Jauh lebih lancar kayak gini ya Di scheme kayak gini juga Cepat sekali gitu Seperti itu ya Enteng banget Nah kalau misalkan kalian memperhatikan Format-format yang disediakan oleh Pilihan proxy tadi Maka kalian tidak akan menemukan Opsi yang men-support Alpha Channel Ya Walaupun Apple ProRes Tapi Apple ProRes kan Gak support Alpha Channel disini Apalagi di proxy Kalau misalkan gue masukin file baru Misalkan satu folder ini Kayak gini ya Maka satu folder ini pun Akan langsung di Grid Proxy sama dia Seperti ini Nah ini misalkan bumper udah ada Gue buka bumper Nah bumper ini kan Ada Alpha Channel nya Harusnya di depan ini Ya Kecil banget 1080p Kecil banget ya Harusnya di depan ini Transparent gitu loh Harusnya ini Frame transparan ya Iya seperti ini Frame nya harusnya transparan Jadi karena dia tidak Men-support yang namanya Alpha Channel Disini maka kelihatan hitam Tapi seperti yang gue jelasin tadi Ketika kita Render Ya Maka dia akan menggunakan File aslinya Misalkan seperti ini Bisa kalian lihat Preview nya ya Jadi Hilang ini ya Karena ini menggunakan File aslinya Jadi Ya harusnya transparan gitu Misalkan kita Masukin ke HD aja misalkan ya Rendernya Dengan CBR 20 Reset gue ini Oke Kemudian kita cue Nah Kalau misalkan kita Menggunakan Adobe Premiere Yang lama Biasanya pada saat cue ini Di Adobe Media Encoder ini Yang dimasukin Malah proxy nya Bukan file aslinya Nah ini perlu diperhatikan Makanya gue sangat Menyarankan Sekali kepada kalian Untuk update Ya karena jelas Lebih mudah gitu Masa harus pakai Renderer bawaannya Premiere sih Sedangkan bisa dipakai Encoder Why not gitu Pakai Encoder Ya kan Nah seperti gue bilang tadi Karena ini menggunakan File aslinya File raw nya Maka rendernya Ya sabar Kalau misalkan Komputer gue disini Menggunakan spesifikasi Yang untuk 8K editing Ya harusnya lebih cepat dong Ya kan Nah betulnya Kalau misalkan Untuk editing 8K sendiri Adobe Menyarankan kalian Untuk menggunakan RAM paling tidak 32GB 8GB Disini gue cuman Menggunakan 16GB Jadi Ya mungkin Lancar-lancarnya PC gue Paling bagus Menggunakan 4K 4K Mentok Bagusnya Baiknya Walaupun Disini kita bisa Menggunakan Proxy Tapi kan Rendernya Tetap aja Lama Kalau tidak Sesuai Spek Tidak Build to Spek Oke sekarang Kita cek Hasil rendernya Ya seperti ini 8K Oh bukanya juga Lama nih ya 8K coy Oh berat sekali Aduh Intinya disini Gue mau lihat Yang tadi ya Bagian yang Alpha Channel Transparan ya Harusnya transparan gitu Ya seperti ini ya Kalian lihat ya Yang bagian Harusnya transparan Ya transparan gitu Cuman Karena ini 8K Di playback Di 1080p Itu membutuhkan Proses yang cukup Berat ya Ya berat sih Berat Oke penggunaan proxy Ini tidak hanya Buat editing Sebenarnya Kalau bisa dibilang Ya maksudnya Editing yang lebih enteng Di spesifikasi yang kurang Tapi bisa juga Menyelamatkan kalian Dalam editing Ketika Codec yang dibaca Itu tidak support Misalkan kita baru Masukin file Ke Premiere Pro nya Terus ada muncul Error reading frame From sekian 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 Kayak gitu Itu biasanya akan Bisa diatasi Menggunakan Editing Menggunakan proxy file Seperti ini Oke Gampang ya Oke sekian dulu materi kali ini Kalau misalkan Kalian ada pertanyaan Langsung aja komentar di bawah See you next time Semoga bermanfaat Terus berkarya Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah